Saudara-saudara yang terkasih, Kalau ada tokoh idola tertentu yang sedang melejit, Tak jarang muncul kelompok orang yang menyatakan diri sebagai fans, Pengikut setia dan pendukung fanatik. Bahkan kadang disertai dengan aksesori di tangan, di badan pakaian, Di kepala, ikat kepala, bertuliskan sahabat-sahabat tokoh tersebut. Apakah yang diidolakan mau mempunyai sahabat-sahabat seperti mereka? Tergantung sejauh mana mereka ini melaksanakan apa yang menjadi keprihatinan dan keinginan tokoh idola tersebut. Yesus memberikan kriteria siapa yang layak disebut sahabatnya, Yaitu mereka yang melaksanakan perintahnya saling mengasihi satu sama lain. Itulah ciri dan cara hidup para sahabat Yesus yang harus terlihat kontras di dalam hidup sehari-hari. Saya mengembangkan anekdot kemarin dan menambahkannya. Karena kebiasaan pramugari tahu ciri dan cara orang Indonesia setelah makan, Walaupun keliru dan tidak semua orang demikian. Pada suatu saat seorang pramugari bingung karena ada sekelompok, sebaris orang berbahasa Indonesia. Tapi setelah makan tertata rapi. Lalu ia bertanya, bisa bahasa Indonesia? Ya, kami memang orang Indonesia. Loh, kenapa? Setelah makan tertapar rapi, ada dan lengkap semuanya. Sendok dan garpu utuh. Loh, kenapa? Kami memang sejak kecil diajari budi pekerti dan agama. Maka pada permenangan lain ia bertemu dengan tiga pemuda yang berbicara bahasa Indonesia. Setelah makan tertata rapi. Ia menyapa? Dari Indonesia ya? Ya, betul. Karena kami bicara bahasa Indonesia. Apakah bisa berbahasa Indonesia? Oh, tidak. Kenapa? Saudara, kalian belajar budi pekerti ya? Iya. Kenapa kok tahu? Karena sendok garpu ada dan semua tertata rapi. Saudara-saudara yang terkasih, Ciri dan cara hidup yang menjadi identitas dan habitus ini diminta Yesus kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga setiap orang bisa mengenal tanpa proklamasi siapakah dirinya. Orang tahu bahwa ia sahabat Yesus dan tata wicara serta dari tata wicara dan tata lakunya. Tidak selesai di situ, tetapi ada syarat. Jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, Yang diperintahkan Yesus adalah saling mengasihi satu sama lain. Tidak cukup di situ, tapi seperti aku telah mengasihi kamu. Saling mengasihi lahir dari pengalaman dikasihi Yesus. Yang kemudian menjadi ungkapan mengasihi Yesus. Saling mengasihi bukanlah proyeksi atau opsi, Bukan pula aturan atau paksaan, Tetapi ungkapan begitu dikasihi oleh Yesus. Hanya mereka yang berbuat seperti yang diminta Yesus layak disebut sahabat Yesus. Sahabat adalah yang mempunyai hubungan dekat dengan Yesus. Hingga diberitahu segala sesuatu yang ia dengar dari Bapak. Yaitu rahasia kehidupan dan misteri iman. Saudara-saudari yang terkasih, Kita turut bangga saat ada orang Katolik dipercaya Suatu institusi, organisasi, atau korporasi tertentu. Karena kejujuran, kegigihan, dan tanggung jawab Yang lahir dari kehendak saling mengasihi. Kita tentu kecewa Bisa saat ada yang bernama Katolik, Tetapi tak mempidupi ciri dan cara sahabat Yesus hidup. Apakah kita layak disebut sahabat Yesus? Dengan nama baptis yang jelas. Ataukah kita malu dengan nama Katolik, Karena takut malu-maluin Yesus. Karena memang tak ada bau-baunya Yesus. Jangan mengaku sahabat Yesus, Kalau tidak mempunyai ciri dan cara hidup saling mengasihi. Malulah mengaku diri sebagai sahabat Yesus, Jika ternyata identitas dan habitus saling mengasihi, Tidak kentara. Saling mengasihi karena dikasihi Allah harus dimulai dari keluarga, Gereja, menyebar ke tempat karya dan kerja sampai pada umat dan masyarakat. Yang tanpanya sulitlah kita sampai pada iman mengasihi Allah dan komitmen saling mengasihi satu sama lain. Doa jadikanlah aku pembawa damai dari Santo Franciscus asisi, Kiranya adalah permohonan bagaimana menghidupi identitas dan habitus sahabat Yesus. Doanya demikian, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran bila terjadi kecemasan. Jadikanlah aku pembawa harapan bila terjadi kesedihan. Jadikanlah aku sumber kegembiraan bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang bila terjadi kegelapan. Tuhan semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Itulah identitas dan habitas murid-murid atau sahabat-sahabat Yesus. Semoga doa ini menjadi kenyataan dalam hidup kita sebagai ungkapan saling mengasihi satu sama lain.